Partai Gerindra Kabupaten Madiun diterpak isu keratakan di tingkat bawah. Namun DPC Partai Gerindra Kabupaten Madiun membantah isu tersebut dan justru menjanjikan kesulitannya dengan bakal menyumbangkan 50 ribu suara untuk pasangan calon harmonis. Internal Partai Gerindra Kabupaten Madiun tengah diterpak isu tak sedap. Muncul rumor beredar bahwa Partai Besutan Prabowo-Subianto itu tak solid dalam menggerakkan roda parpol pada pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk dalam mendukung pasangan harmonis Hari Wuryanto-Purnomo Hadi. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Madiun, Rio Wing Dinari Hadi, menepis isu tersebut. Pihaknya beserta jajaran elit partai hingga konstituen partai di tingkat bawah menyatakan masih solid. Khususnya dalam Pilkada Kabupaten Madiun tahun ini turut mendukung paslon Hari Wuryanto-Purnomo Hadi sesuai surat persetujuan model B1KWK yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto. Rio juga mengatakan siap memenangkan paslon harmonis dengan merujuk pada pilek 2024 lalu. Pihaknya mampu menyumbangkan suara kemenangan sebanyak 50 ribu suara. Dengan bukti mas, bahwa saya tetap teman-teman yang di bawah antusias sekali mengikuti acara konsolidasi bersama dengan koalisi. Mungkin bisa diwisari juga kedatangan daripada kader-kader kita dan bahwa itu semangat. Dan kami pun juga menginteruskan kepada mereka satu suara untuk mengawal daripada rekom yang sudah kami terima. Kalau persentase kami menghitung dari kemenangan kita kemarin saja, kalau kemarin kita mendapatkan modal 50 ribu, kita akan mencoba untuk mempertahankan suara tersebut. Apa upaya Pak Pak yang dilakukan untuk memenangkan harmonis? Terutama kami konsolidasi ke dalam bersama kader-kader kami untuk bagaimana supaya kemarin yang sudah kita dapat di pilek kemarin sedita jadi modal awal kita. Diketahui pada pilek yang digelar bulan Februari 2024 lalu, Partai Gerindra Kabupaten Madiun berhasil memperoleh 6 kursi di DPRD dengan total suara sebanyak 50.138 suara sah.